Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terutama yang berkaitan dengan Cultural Misunderstanding Body Language Kemarin kita sudah mencoba Untuk punya Kelas online Unfortunately Due to a little technical issues That my video became A little bit lower So I am trying to Do my best to record This presentation for all of you About the topic of Cultural Misunderstanding Body Language Okay Now let me share with you my PowerPoint and slide screen Before that Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa Ini akan membutuhkan waktu kurang lebih Satu jam untuk mendengarkan Penjelasan saya tentang Cultural Misunderstanding Atau yang lebih spesifik Juga kita mengarah nanti ke Body Language If you have any question Please write down your question In the comment section And Jika menurut Anda bermanfaat video ini Boleh silahkan share Dan Berbagi dengan teman-teman yang lain Okay Sekarang saya akan share My PowerPoint Okay Right Now I would like to show you About This Cultural Misunderstanding That People Communicate One another In the world And They Individually Have Interesting Personal Capacities And Every Individual In the world Has The ability To use Language To communicate In order In order A person To survive In the world And In many places That he or she Lives Then The individual Needs to be able To use language Forkly So that They can survive And Tackle Their life Needs Within their own Community When we deal With the Cross-culture Understanding We understand That Cultural Misunderstanding Might Occur As the result Of the Diversities Of languages Being used In the world Karena Perbedaan Bahasa Yang ada Di dunia Maka Sering Terjadi Kesalahpahaman Lintas Budaya Orang Jakarta Memahami Diri mereka Sebagai orang Jakarta Tapi apakah Semua orang Jakarta Adalah orang Betawi Ya Apakah Tidak Apakah Orang Betawi Adalah orang Jakarta It depends On the Question The same Thing with This Statement Provinsi Sumatera Barat Terletak Di Pulau Sumatera Apakah Orang Sumatera Barat Adalah Orang Minangkabau Atau Apakah Orang Minangkabau Adalah Orang Sumatera Barat That's The Big Question Tapi Kita tidak membahas Hal Tersebut Namun Kita akan membahas About Cultural Misunderstanding Especially Body Language So This Is The Topic About Cultural Misunderstanding Dealing With Body Language And There Is A Big Question At This Point Why Did Cultural Misunderstandings Exist And What Is The Unique Thing About Body Language In Response To Communication Between People In This Diverse World So The Topic Is About Cross Culture Understanding So This Is The Concept That I Would Like To Share With You Now The First One Is We Talking About The Notion Of Communication And Acculturation Kita Lihat Dulu Apa Itu Komunikasi Dan Akulturasi Menurut Cambridge Advanced Learner's Dictionary Kata Communication Didefinisikan Sebagai The Act Of Communicating With People Jadi Saya Garisbawahi Di Sana Ada Tiga Kata Utama Yang Mendefinisikan Kata Communication Yaitu Kata Act Communicating Dan Kata People Kalau Kita Kelompokkan Tiga Kata Ini Dalam Definisi Yang Diberikan Oleh Cambridge Advanced Learner's Dictionary Maka Kita Bisa Mendefinisikan Bahwa Komunikasi Itu Adalah Tindakan Atau Perbuatan Atau Perlakuan Dalam Hal Kaitanya Berkomunikasi Dengan Orang-orang With People So This Is Very Interesting Right At This Point The Meaning Of People Is Actually Connected To How We Talk And Communicate With Humans Since We Are Human Then We Eventually Communicate With Another Fellow Humans That Is Why The Dictionary Defines That Communication Is The Act Of Communicating With People The Other Word The Meaning That Dictionary Provides Is A Message Or A Letter Ini Berarti Definisi Dari Komunikasi Dalam Bentuk Noun Berupa Pesan Atau Sebuah Surat Jadi Jika Anda Menerima Sebuah Pesan Berarti Itu Adalah Bentuk Komunikasi Dan Jika Menerima Sebuah Surat Berarti Itu Bentuk Dari Sebuah Komunikasi Now We Make It Into Plural The Word Communication Has The Word S Communications Look At This Point With Suffix N The Meaning The Definition Of The Word Becomes The Various Methods Of Sending Information Between People And Places Especially Bones Computers Radio Etc Jadi Definisi Ini Bisa Kita Jelaskan Sebagai Metode Motode Yang Bervariasi Dalam Memberikan Informasi Antara Orang-orang Dan Tempat-tempat Yang Berbeda Terutama Berupa Telepon Komputer Radio Dan Lain Sebagainya That Is The Definition Of The Word Communications In While Acculturation Is Defined As To Change So That You Become More Like People From A Different Culture Jadi Ini Definisikan Sebagai Akulturasi Itu Proses Dari Seseorang Dari Anggota Sebuah Budaya Berupa Untuk Menjadi Anggota Dari Budaya Yang Lainnya So People From A Different Culture Kalau Saya Bisa Kasih Contoh Misalnya Ada Seseorang Dia Suku Minangkabau Kemudian Tinggal Di Jakarta Jakarta Itu Dominannya Adalah Budaya Betawi Jadi Orang Yang Suku Minangkabau Ini Mencoba Untuk Menjadi Orang Betawi Untuk Tinggal Di Jakarta Nah Itu Banyak Seperti Tanpa Harus Kehilangan Identitas Atau Jati Diri Sebagai Orang Minangkabau Now That Is The Meaning Of Acculturation Some Words That Exists In The Notion Of Cultural Understanding Is Cultural Assimilation So Here Is The Word Cultural Assimilation So This Word Implies That Every Individual That Belongs To A Certain Culture Tries To Do The Assimilation Process To The Other Culture So That It Creates That Sort Of Linking Connection Or Connected Ideas Between Two Cultures Okay Now That Is Cultural Assimilation What About Cultural Adaptation It's The Process Of Adapting To New Culture Jadi Proses Dari Adaptasi Itu Adalah Kemampuan Dasar Yang Dimiliki Oleh Manusia Dan Makhluk Hidup Ilmu Biologi Telah Memberikan Hukum Adaptasi Bahwa Setiap Makhluk Hidup Secara Biologis Memiliki Kemampuan Untuk Beradaptasi Dan Ilmu Pengetahuan Sosial Juga Telah Mendefinisikan Bahwa Manusia Sebagai Makhluk Yang Berada Pada Rantai Teratas Dari Ekosistem Memiliki Kemampuan Untuk Beradaptasi Karena Manusia Pada Dasarnya Dunia Ini Berbagai Macam Suku Bangsa Ras Bahasa Bahkan Secara Bentuk Dari Ethnik Juga Berbeda Maka Mereka Membutuhkan Cultural Adaptation Jadi Proses Adaptasi Secara Budaya Yang Disebut Sebagai Cultural Adaptation Kosa Kata Berikutnya Kita Menemukan Namanya Cultural Imitation Imitation Ini Sebenarnya Sudah diserap Kedalam Bahasa Indonesia Yaitu Menjadi Kata Imitasi Yang Namanya Imitasi Itu Apa Kalau Saya Kembalikan Kepada Anda Kata Imitasi Berarti Artinya Tiruan Jadi Bukan Yang Asli That's Why I Wrote Here Fake Or Genuine Jadi Cultural Imitation Ini Apakah Dia Asu Atau Asli So That's The Definition Of Cultural Imitation It Actually Tries To Provide Definition That Someone Is Trying To Imitate The Other Culture Well The Purpose Might Be Dealing With How That Particular Person Tries To Get In Into A New Culture Or That Particular Individual Tries To Mingle With People Living In A Different Culture It Works Both Ways Actually Depends On How We See The Context Remember What I Have Explained To You About The Context In Our Previous Meetings If You Haven't Listened Yet Please Look At My Video That I Uploaded In Previous Videos About Context In Communication Without Understanding Context The Communication Will Not Run Effectively Now We Move On The Concept From Young Ben Kim He Said That Acculturation Exists In Two Levels The First One Is Variable Variable Komunikasi Dalam Akulturasi Yang Satu Adalah Komunikasi Persona Ini Didefinisikan Sebagai Internal Internalisasi Budaya Pada Diri Pribadi Seseorang Ini Artinya Bahwa Persona Itu Dari Asal Kata Person Person Artinya Seseorang Di Dalam Bahasa Inggris Internal Seseorang Artinya Kita Seseorang Menyerap Budaya Yang Ada Pada Dirinya Berdasarkan Yang Diajarkan Sedari Kecil Atau Dipelajari Pada Waktu Interaksi Dengan Orang-orang Di Lingkungan Rumahnya Atau Dari Anggota Keluarga Atau Juga Dari Guru Dan Kalau Mahasiswa Juga Dari Dosen Itu Dainternalisasi Dimasukkan Kedalam Pemikirannya Sehingga Tersipta Pola Budaya Yang Ada Pada Dirinya Sendiri Nah That Is Komunikasi Persona Contohnya We can See The Example Is When An Individual Member Of A Family Selected A Different Type Of Meal Eat In Breakfast Misalnya Ada Satu Anggota Keluarga Yang Memilih Tipe Makanan Yang Lainnya Dibandingkan Anggota Keluarga Lain Karena Itu Hal Yang Biasa So Differences Individually Might Exist Even In A Family That 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 Normal Situation Tapi Yang Penting Harus Ada Yang Namanya Komunikasi Jadi Setiap Individu Di Dalam Sebuah Group Atau Dalam Sebuah Kelompok Bisa Saling Berkomunikasi Dan Saling Berbagi Pikiran Dan Pendapat Sehingga Terbentuk Persamaan Saya Sudah Menyinggung Tadi Ada Grup Kelompok Jadi Bentuk Kedua Dari Akulturasi Adalah Komunikasi Sosial Variable Berarti Yang Membentuk Terjadinya Akulturasi Komunikasi Sosial Terbagi Atas Dua The First One Is Antar Persona Komunikasi Sosial Berupa Antar Persona Is Has Two People In It Ada Dua Orang Antar Persona For Example Between You And Your Best Friend Or Between You And Your Teacher Or Your Lecturer Your Mother And Your Father Both Actually They Have Social Communication Jadi Di Luar Dari Diri Kita Sudah Termasuk Kepada Komunikasi Sosial Teorinya Adalah Bahwa Kita Adalah Makhluk Sosial Itu Sebabnya Tidak Terlepas Dari Yang Namanya Komunitas Kelompok Dan Juga Forum Serta Wadah Komunikasi Sehingga Masing-masing Individu Bisa Berkomunikasi Satu sama Lainya Memberikan Aspirasi Dan Tujuan Dalam Berkomunikasi Komunikasi 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 Sosial Komunikasi Sosial Berupa Masa Ini Terdiri Lebih Dari Dua Orang Lebih Banyak It's Bigger Than That I Can Give You An Example For If You Go To Concert And The Singer Tried To Say Something To People Who Listen To The Song Then The Singer Would Say Hi To The Audience Or To The Fans Now That Is The Example Of Mass Communication Komunikasi Masa Jadi Adanya Dari Satu Orang Ke Banyak Orang Itu Disebut Dengan Komunikasi Masa Sekarang Kita Lanjut From The Theory Of Young Yun Kim I Move On To The Concept Of Stereotype Stereotype Adalah Salah Satu Bentuk Atau Contoh Dari Cultural Misunderstanding Misunderstanding Ini Artinya Kesalahpahaman Yang Berada Pada Sudut Atau Berpijak Yang Berbeda Contoh Sederhananya Adalah Seperti Menggunakan Kacamata Ini Kacamata Ini Ketika Saya Menggunakan Kacamata Seperti Ini Mungkin Ada Orang Yang Mengatakan Saya Sangat Cocok Sekali Menggunakan Kacamata Hitam Ada Juga Yang Mengatakan Tidak Cocok Jadi Itu Disebut Sebagai Different Point of View Or Different Perspective Dan Itu Adalah Biasa Di Dalam Komunikasi Namun Bedanya Adalah Kalau Stereotype Stereotype Ini Kita Memberikan Judgment We Give Judgment About What We See Or About Someone Without Having A Lot Of Fact About That Particular Thing That We Judge Secara Definisi Jennifer Noshir Wan Stated That Citra Yang Dimiliki Sekelompok Orang Tentang Sekelompok Orang Lainnya Biasanya Over Generalisasi Atau Misrepresentasi That Is The Definition Of Stereotype You Should Really Be Careful When You Give Judgment About Someone Else Or About Any Particular Situation Or About Any Kind Of Event Before You Give Your Own Statement You Need To Define Every Word That Is Used In Your Statement In Order That You Can Avoid The Over Generalization Or The Act Of Misrepresenting The Subject That You Are Talking About Kita Lihat Dulu Definisinya Yang Pertama Masih Menurut Cambridge Advanced Learners Dictionary Ini Kamus Yang Saya Recommended Untuk You Baca Selain Oxford Dictionary Stereotype Ini Ada Tombol F Atau N Ini Artinya Kata Stereotype Bisa Digunakan Sebagai Kata Kerja Atau Verb Dan Juga Kata Stereotype Bisa Digunakan Sebagai Noun Atau Kata Benda Stereotype Didefinisikan Sebagai A fixed Idea That People Have About What Someone Or Something Is Like Especially An Idea That Is Wrong That's The Notion So The Idea Ide Tersebut Itu Salah Dan Fix Fix Itu Artinya Sudah Ada Di Dalam Pikirannya Tentang Seseorang Atau Sesuatu Tapi Basically That's False That's Wrong Jadi Itu Disebut Dengan Stereotype Lebih lanjut Karena Tadi Saya Katakan Bah Biasanya Ini Over Generalisasi Atau Misrepresentasi Sekarang Kita Lihat Apa Itu Generalisasi Generalisasi A Written Or Spoken Statement In Which You Say Or Write Something Very Basic Based On Limited Fact That Is Partly Or Sometimes True But Not Always Or When Someone Generalizes By Using Such Statements Kata Generalisasi Disini Artinya Adalah Sebuah Pernyataan Tertulis Atau Berbicara Yang Anda Katakan Atau Anda Tulis Tapi Itu Sangat Mendasar Berdasarkan Kepada Fakta Yang Sangat Terbatas Jadi You have To Learn How to Avoid Giving Any Statement Written Or Orally Tanpa Fakta-fakta Yang Jelas Sama Artinya Misalnya Ketika Seseorang Atau Beberapa Kelompok Bertanya Kepada Saya Tentang Orang Lain Misalnya Dia itu Orangnya Seperti Apa Biasanya Saya akan Jawab Dari Yang Saya Lihat Seperti Itu Atau Dari Yang Saya Dengar Jadi Kita Tidak Bisa Mendefinisikan Suatu Benda Orang Situasi Tanpa Kita Harus Memahami Fakta-fakta Yang berkaitan Tentang Apa Yang Kita Sebut Itu Generalisasi Bayangkan Kata Generalisasi Itu Disandingkan Dengan Kata Over It Will Mean That It Is Too Much If You Add With The Word Over Generalisasi Jangan Terlalu Kita Membesarkan Sebuah Definisi Yang Sebenarnya Itu Bisa Kita Dilihat Secara Sederhana Kita Lanjut Bagaimana Dengan Kata Misrepresentation It Means That Something That Misrepresentation An Idea Situation Or Opinion Of The Fact Of Something Being Misrepresentation Misrepresentation Jadi Kalau Kata Representation Saja Itu Artinya Adalah Perwakilan Misrepresentation Sample Istilahnya Kalau Di Dalam Penelitian Quantitatif Let's Say I Give You An Example I Have A Friend Who Came From United States Of America He Is Such A Good Person He Is Very Nice And He Always Helps Me In Every Situation That I Think I Need Helps And He Can Become Good Friend Because He Is An American So I Thought That All Americans Like Him So Is That Misrepresentation Yeah It's Misrepresent The idea Artinya Dari Satu Orang Tidak Bisa Digunakan Untuk Merrepresentasi Semua Kelompok We Can't It's Totally Different Story The Same Thing When An American Listen Sees Or Hears News In Mass Media Television Or Magazine About Indonesia And He Or She Hear Something Awful And Can We Can That Person Say That Indonesia Is An Awful Country No That's Completely Wrong So That Is The Misrepresentation Kita Harus Berhati Hati Di Dalam Memilih Sample Yang Kita Maksudkan Apakah Hal Tersebut Bisa Merepresentasi Kita Maksud Atau Tidak That's That's The Meaning Of In Cross Culture Understanding Kita Harus Hati Hati Dengan Yang Dinamakan Stereotype Kalau Nggak Nanti Yang Terjadi Adalah Kita Memberikan Judgment Atau Menghakimi Tanpa Kita Memberikan Fakta Fakta Yang Terkait Kecuali Bila Bukti Bukti Telah Mengarah Dan Bukti Bukti Tersebut Bisa Dipertanggungjawabkan Serta Memang Make Sense Logically Yeah That 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 Will Be An Evaluation We Move On To The Next Slide It's About Communication Okay Now That Is Picture Of The World Komunikasi Sebagai Identitas Sosial Kata Atau Definisi Dari Alo Liliweri Tahun 2007 Halaman 202 Sebagai Communication As a Social Identity That's What Alo Liliweri Stated In His Book The First Stage Of Communication Is Antar Budaya Komunikasi Komunikasi Budaya Means That One Culture Communicate With The Other Culture Another Culture Communicate With The Other Culture So That That Goes Antar Budaya 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 Batak Kemudian Bertemun Budaya Melayu Seperti Itu Antar Budaya Bentuk Can See My Face So I Asian It's My Race Is Asian Does It Mean I Am Less Important Than The Other Ethnic Or The Other Race I Don't Think So Because Ethnicity Or Your Race Does Not Define Who You Are The Color Of Your Skin Where You Live How Do You Look Whether You Are Handsome Or Pretty Or Ugly Or Whatever You Have Those Things Do Not Define Who You Are But In Communication Usually That Exists As In The Form Of Cross Culture Understanding Because People In The World Have Different Outlook Different Faces Different Languages And Different Inclination Toward Delivering Messages So We Need To Have Good Cross Culture Understanding Ini Bentuk Kedua Dari Interracial Communication Kedua What About The Next One Kita Punya Istilah Yang Namanya Intra Keluarga Intra Keluarga Ini Adalah Komunikasi Yang Terjadi Di Dimana Di Dalam Atau Di Luar Intra Keluarga Ini Komunikasi Terjadi Di Dalam Keluarga Seorang Ayah Berkomunikasi Dengan Seorang Ibu Komunikasinya Seperti Ini Antara Seorang Anak Dengan Ibunya Seorang Anak Dengan Ayahnya Itu Juga Punya Komunikasi Tertentu Komunikasi Khusus Yang Mungkin Setiap Keluarga Berbeda Ada Yang Tipikal Keluarga Yang Demokratis Artinya Semua Anggota Keluarga Diberikan Kebebasan Untuk Berpendapat Dan Berpikir Menentukan Mana yang Terbaik Bagi Dirinya Dengan Saling Menghargai Dan Menghormati Ada Juga Tipikal Keluarga Seperti Militer Orang Tuanya Yang Paling Berkuasa Anaknya Harus Diam Dan Patuh Serta Tidak Boleh Banyak Berpendapat Ada Tipik Keluarga Seperti Keluarga Pangeran Dan Putri Artinya Orang Tua Di bawah Anaknya Di atas Jadi So Many Kinds Of Communication That We Can Learn From Our Society Banyak Yang Misalnya Kita Pelajari Dari Lingkungan Sekitar Kalau Anda Mahasiswa You Need To Observe Everything Around You So That You Can Learn What Interesting That You Can Expand For Your Horizon Bentuk Keempat Komunikasi Adalah Kelas Sosial It's not about Case It's Kelas Sosial Ini Dilihat Dari Tipe-tipe Fungsi Dan Peran Setiap Individu Di Tengah-tengah Masyarakat Kalau Yang Bagi Masyarakat Feodal Kelas Sosial Itu Dilihat Dari Tuan Tanah Landlord Nah Kalau Dari Masyarakat Modern Kelas Sosial Itu Dilihat Dari Seberapa Skillful Dia Di Dalam Era Teknologi Informasi Seperti Sekarang Dan Itu Berproses Every Child Is Born With Certain Abilities That The Family Or The Parents Need To Provide Education To Expand And Develop That Skill Jadi Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Jadi Yang Mendefinisikan Kemampuan Kalian Itu Adalah Kalian Sendiri Bukan Orang Tua Dan Juga Bukan Keluarga Nah Itu Tentang Kelas Sosial Jadi Bukan Kasta Kalau Di Bali Misalnya Ada Istilah Kasta Brahmana Kasta Siwa Kemudian Kasta Duryudana Misalnya Itu Kasta Dalam Pandangan Agama Hindu Nah Kalau Kelas Sosial Ini Saya Melihatnya Secara Umum Di Indonesia Ada Kelas Sosial Pegawai Negeri Sipil Atau Aparatus Sipil Negara Kemudian Ada Kelas Sosial Menengah Kebawah Itu Contohnya Penilaian Atau Kerja di Perusahaan-perusahaan Sebagai Sekretaris Mesela Atau Menengah Keatas Itu Seperti CEO Chief Executive Officer Kemudian Menjadi Apa Businessman Yang Perusahaannya Sudah Multi-level Marketing Internasional Itu Kelas Sosial Nah Sekarang Kita Lihat Berikutnya Ada Istilah Antaranggota Geografis Apa itu Antaranggota Geografis Komunikasi Yang ini Didefinisikan Sebagai Komunikasi Yang terjadi Antara Masing-masing Anggota Geografis Di area Terbentuk Misalnya Seperti We have ASEAN ASEAN Is Stand for Association Of Southeast Asia Nations Jadi Persatuan Atau Kumpulan Negara-negara Yang Terletak Di wilayah Asia Tenggara Dan Indonesia Ada di situ Di ASEAN Kemudian Lebih tinggi Dari itu Kita ada Namanya Asia Asia Kita juga Masuk di sana Benua Asia Dan Di atas dari itu Kita masuk MEE Masyarakat Ekonomi Eksklusif Masyarakat Ekonomi Eropa Juga ada Kemudian Masyarakat Ekonomi Asia Dan Lebih tinggi Dari itu Adalah kita Bagian dari Anggota PBB United Nations Dan Indonesia Sampai sekarang Masih aktif Di PBB Dalam Penanganan Masalah-masalah Kasus Internasional Sesuai kemampuannya Berikutnya Kita ada istilah Antara desa Dengan kota Juga ada Komunikasi Makanya ada Kalau di kendaraan We can see Angkutan kota Kemudian Ada Bus Antar provinsi Ada pesawat Nah itu kan Transportasi What about the people? When we talk about The people In villages And people In city Or we call Citizens Then Each of the members In each Areas Has Certain Ways of Communication Orang yang Biasa tinggal Di kota Dengan berbagai Macam Fasilitas Kota Seperti Contoh Sederhananya Adalah Naik lift Kemudian Pakai Go sand Go food Sekarang Tahun 2020 Kemudian Pergi kemana-mana Bisa dengan Motor Kemudian Kalau Pengen Capek Cuci baju Bisa Menggunakan Laundry Itu tinggal Di kota Ketika Orang kota Pindah Ke Desa Maka Orang kota Ini akan Kelihatan Seperti Orang Bego Dalam Beberapa Bulan Pertama Kenapa? Karena Mereka Tidak Tahu Bagaimana Hidup Di Desa Dengan Semua Fasilitas Yang Dimiliki Di kota Itu Tidak Ada Di Desa Apa Perbedaannya? Sama Hanya Dengan Orang Desa Atau Orang Kampung Yang Kemudian Tinggal Di Kota Yang Di Desa Biasanya Mandi Harus Dengan Sumur Kemudian Pergi Ke Pasar Belanja Harus Ke Pasar Tradisional Yang Boleh Jadi Agak Becek Misalnya Kalau Habis Hujan Atau Kemudian Apa Bisa Melihat Ayamnya Hidup-hidup Terus Pilih Ayam Itu Lalu Disembelih Kalau Di Kota Biasanya Di Mall Lalu Daging Ayam Sudah Digantung Dan Berwarna Kuning Jadi Perbedaan Seperti Itu Membutuhkan Komunikasi Tertentu Antara Anggota Masyarakat Baik Di Desa Maupun Di Kota Antara Desa Dengan Kota Ada Komunikasi Tertentu Tapi Sebenarnya Ada Internet I Think Not So Many Different Antara Desa Dengan Kota Lain Halnya Tahun 1980 1990 Itu Berbeda Sekarang Everything Is Open Berikutnya Kita Punya Komunikasi Di Tingkat Regional Contohnya Tadi Ada Regional ASEAN Asia Tenggara Kemudian Ada Asia Kemudian Ada Timur Tengah Eropa Britania Raya Nah Itu Tingkat Regional Kemudian We have Communication In the Form of Gender Dalam Bentuk Gender Ini Komunikasi Yang Terjadi Antara Pria Dan Wanita So As Human We only Have Two Genders Men Or Women Masculine Or Feminine Nah Jadi Begitu Ya Jadi Gender Tidak Tidak Ada Tiga Tidak Ada Empat We Don't Have Three Or Four Genders We Only Have Two That's That's Absolute And That Is Masculine Feminine Or We Have Men Woman Biologically Speaking The Next One We Have Budaya Organisasi Di Dalam Organisasi Seperti Misalnya Kita Melihat Ada DPR Ada MPR Kemudian Ada Sekolah Ada Kampus Kemudian Ada PBB Ada Organisasi Ad-hoc Misalnya Itu ada Budaya Organisasi So You Need To Learn How To Adapt Yourself Into The Organization Culture So You Can Live Your Life Efficiently If You Join That Organization So Terakhir Ini Komunikasi Berikutnya Ada Di Tingkat Keluarga Di Tingkat Keluarga Komunikasi Terjadi Dalam Bentuk Saling Menghargai Antara Satu Anggota Dengan Anggota Yang Lainnya Berikutnya Kita Masuk Ke Level Intercultural Capacity Apa ini Intercultural Capacity So It's Tiga langkah Yang Diperlukan Bagi Pemahaman Antar Budaya Yang Positif Sebagai Calon Guru Bahasa Inggris Karena You Akan Memiliki Gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Maka Harus Memiliki Yang Namanya Intercultural Capacity What Does It Mean With Intercultural Capacity Capacity Ini Disebut Sebagai Kemampuan Untuk Memahami Fenomena Lintas Budaya Artinya Begini Sebagai Seorang Indonesia Yang Tinggal Di Indonesia Kita Sangat Paham Dengan Budaya Dimana Kita Tinggal Budaya Indonesia Ketika Kita Mendengar Sesuatu Yang Terjadi Di Negara Lain Misalnya Negara Jepang Atau Negara Arab Kita Tidak Bisa Menggunakan Sudut Pandang Kita Sama Samakan Dengan Yang Terjadi Di Indonesia Itu Tidak Bisa What Happened In Japan Should Be Seen In Japanese Context What Happened In Indonesia Should Be Seen In Indonesian Context Art Art Artinya Apa Apa Terjadi Di Jepang Harus Dilihat Dari Konteks Jepang Apa Yang Terjadi Di Indonesia Harus Dilihat Dari Konteks Yang Ada Di Indonesia Kita Nggak Bisa Melihat Kabar Dari Arab Saudi Misalnya Tapi Kita Gunakan Perspektif Sebagai Orang Indonesia Boleh Kita Gunakan Perspektif Tapi Nanti Bisanya There Will Cultural Bias Akan Muncul Bias Yang Ada Hanya Sudut Pandang Apa Saja Intercultural Capacity We Have Three Steps Pertama Kita Memiliki Yang Namanya Intercultural Awareness Ini Kepekaan Lintas Budaya Jadi Kita Pekah Sebagai Mahasiswa Kalian Harus Pekah Dengan Adanya Perbedaan Budaya Intercultural Awareness Misalnya Mendengar Kata Valentine Yaitu Valentine Apakah Budaya Indonesia Tidak Valentine Itu Berawal Budayanya Dari Awalnya Itu Di Eropa Itu Lebih Ke Negara Inggris Lalu Masuk Ke Amerika Nah Itu Valentine Kemudian Berkembanglah Valentine Itu Menjadi Kultur Untuk Hari Kasih Sayang So That's That's The Culture Nah Sekarang Kita Tanya Apakah Indonesia Ada Budaya Valentine Saya Rasa Nggak Ada Valentine Bukan Budaya Indonesia That's Not Our Culture But We Respect The Culture Of Valentine Time That's 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 From Overseas Dari Luar Negeri Nah Yang berikut Kita Kalau untuk Hari Kasih Sayang Kita Punya Yang namanya Hari Idul Fitri Kemudian Hari Raya Nyepi Hari Hari Raya Agama Agama Besar Indonesia Itu Banyak Lima Lima Agama Besar Berikutnya Kita Punya Istilah Intellectual Learning Intellectual Learning Ini Maksudnya Mahasiswa Belajar Konsep Dari Intercultural Capacity Belajar Secara Intellectual Memahami Konsep Konsep Dasar Yang ada Pada Pembelajaran Tentang Cross Culture Understanding Secara Intellectual Jangan Secara Radikal No Kalau secara Radikal Artinya Anda Belajar Sesuatu Tapi Dengan Tujuan Belajar Itu Bertentangan Dengan Tujuan Yang Baik Bersama Sekarang Kita Lihat Yang ketiga Intercultural Skills Ini Kemampuan Lintas Budaya Jadi Keterampilan Yang bisa Membantu Mahasiswa Di dalam Memahami Budaya-budaya Yang berbeda That is The definition Of Intercultural Nah Ujung Dari Tiga Skill Ini Maka Akan Membentuk Yang dinamakan Dengan Positive Intercultural Capacity Jadi Ada Kapasitas Lintas Budaya Yang Positif Jadi Kita Tidak Lagi Masuk Ke Attitude Seperti Stereotype Kemudian Kita Tidak Lagi Memberikan Judgment Sebelum Memahami Konteks Dari Situasi Dan Juga Kita Tidak Lagi Memberikan Punishment Before We Really Understand All Aspects That Emerge In That Particular Situation So That Is The Positive Intercultural Capacity Before We Understand Others We Need To Understand Our Self That's The Notion Tadi Saya Sudah Membahas Tentang Cultural Misunderstanding What Does It Mean With Misunderstandings Apa Saja Contohnya Kita Lihat Ini Konsepnya There Is One Thing That Exists In The Process Of Communication It Is Called Noise Is It Disturbance Of Message Delivery Apakah Noise Itu Gangguan Dari Tersampainya Pesan Boleh Jadi Kita Lihat Di Gambar Ini Ini Si Hijau Saya Namakan Si Hijau Ini Biru Rambutnya Kuning Hijau Ini Menyampaikan Pesan Melalui Transmisi Kemudian Berupa Tulisan Ini Ada Tanda Seru Kemudian Disampaikan Ke Penerima Dan Itu Sampai Ke Si Biru Ketika Si Biru Membaca Pesan Dari Si Hijau Maka Si Biru Memberikan Namanya Feedback So The Process Of Communication That I Have Informed You In My Presentation Was About This One From From Blue In Communication Noise Could Be Language In Form Of Wrong Grammar Vocabulary Intonation Intonation Paralanguage Space Art Gestures Cultural Differences And Physical Or Visual Noise In Other Words Noise Includes Not Only What You Say But Also How You Say Menurut Berita Dan Kurnia Yang disebut Dengan Noise Dalam Komunikasi Adalah Dalam Bentuk Bahasa Berupa Wrong Grammar Vocabulary and Intonation Berupa Tata Bahasa Yang Salah Kemudian Kuasa Kata Yang Tidak Tepat Atau Intonasi Itu Berkaitan Dengan Bahasa Saya Kasih Contoh Misalnya Seperti Ini Dalam Bahasa Indonesia Kita Kita Ada Kata Apa What Apa Nah Kalau Misalnya Ada Orang Tua Bertanya Kepada Anaknya Misalnya Nama Anaknya Adalah Bimbo Misalnya Bimbo 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 Kesini Bimbo Lalu Anaknya Menjawab Apa Ini Pay Attention To The Intonation Kalau Vocabulary Adalah Apa Perhatikan Intonasinya Apa 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 Dengan Apa Apa Itu Berbeda Intonasi Intonasi Itu Merefresikan Makna Atau maksud So You need to Differentiate Ketika Ketika Kita Berbicara Secara Formal Dengan Berbicara Secara Informal So Mood Ekspresi Kondisi Emosi Itu Bisa Direfresikan Dari Intonasi Kalau Misalnya Seseorang Suaranya Bergetar Misalnya Kalau Saya Tidak Bisa Berbicara Karena Saya Sekarang Tidak Dalam Kondisi Menangis Tapi Kalau Ada Seseorang Yang Suaranya Bergetar Berbicara Itu Berarti Mau Nangis So We Can See Bentuk Noise Kedua Adalah Para Language Ini Berkaitan Dengan Space Touch Dan Gestus Space Ini Berarti Area Area Space Kalau Touch With Your Hands Lentara Kalau Gestures Itu Tubuh Your Body So It Reflect All This Three Things To The Noise Jadi Noise Itu Berada Di Sini In The Middle Between Speaker Presenter And This In Other Words Kita Lanjut Disini Ada Istilah Cultural Differences Perbedaan Budaya Itu Juga Sebagai Noise You Ngobrol Dengan Orang Korea Kemudian Tentang Noodle Tentang Mii Pasti Orang Korea Memikirkan Mii Berbeda Dengan Yang You Pikirkan Sebagai Orang Indonesia Itu Disebut Sebagai Noise Itu Bisa Dijembatani Caranya Oke Nanti Kita Bahas Satu So And Physical Or Visual Noise Ini Noise Dalam Bentuk Fisik Atau Visual Apa yang Kita Lihat Contohnya Ketika You Belajar Memperhatikan Dosen Tapi Kemudian Ada Apa Meja Yang tergeletak Itu Kemudian Tidak Diangkat Diangkat Oleh Orang Di Depan Kelas Itu Sangat Menggangguan Dalam Komunikasi That's That's Called As Physical And Visual Noise Katanya Gini Noise Includes Not Only What You Say But How You Say It Tidak Tentang Apa Yang Anda Katakan Tapi Juga Gimana Cara Mengatakan Makanya Ada Pernah Istilah Maksud Kita Baik Tapi Yang Ditangkap Gak Baik Berarti Cara Menyampaikannya Yang salah Misalnya Kita Mau Memberikan Roti Ini Contoh Misalnya Kita Punya Roti Kue Bolu Ada Empat Bua Empat Kotak Lalu Di Tetangga Kita Ada Kematian Ada Kabar Duka Misalnya Salah Satu Contoh Ilustrasi Jadi Mereka Sedang Berduka Kita Datang Kita Berikan Kue Bolu Dengan Kotaknya Berwarna Kuning Atau Berwarna Pink Itu Dan Kue Bolunya Warnanya Ngedreng Menurut Kalian Apakah Itu Termasuk Sopan Setiap Budaya Punya Makna Makna Tersendiri Dalam Penggunaan Warna So Not Only What You Say But How You Say Itu Yang Harus Kita Perhatikan Kalau Nanti Yang Terjadi Adalah Blur Of The Communication Komunikasi Menjadi Samar Samar Contohnya Ini Seperti Misunderstanding Ada huruf A Di papan ini Di papan tulis ini Tapi Si orang ini Menyebutnya B Sementara Orang yang lainnya Di belakang Itu Memanggilnya Dalam pikir Amerika Itu adalah C Ini contoh Misunderstanding Kenapa Misunderstanding Si B Si B Berbicara Ke Yang A Itu Jawabannya B Kemudian Si C Berfikir Oh ini Lanjutan Dari Si B Berarti C Bisa Jadi So This is What it Says When we Deal With The Notion Of Understanding We Might Also Deal With Misunderstanding Being Able To Recognize Difference Between Cultural Understandings With Cultural Misunderstanding Is Such A Great Idea And Important Nowadays Considering That We Live In Such A Multifaceted Culture Around The Globe Even In Western Society Many Examples Of Cross Cultural Misunderstanding Even Though They Speak The Same Language That Misunderstanding Jadi Ada Perbedaan Kepandangan Terhadap Suatu Hal Secara Lintas Budaya Jadi You Harus Belajar Juga Adanya Cultural Understanding And Cultural Misunderstanding Dan Belajar Bagaimana Kita Menyelesaikan Masalah Cultural Misunderstanding Now Let me Drink A little That's Pleasure Okay Now We Move On To The Next One It's From Ciptono F Tahun 2012 100 Kasus Unique Cross Cultural Misunderstanding Diterbitkan Di Yogyakarta Oleh Andi Offset Ini Ada Nika Whiskey Black Nika Whiskey Ada Apa Dengan Gambar Ini Kita Lihat For Example Japanese Soak Beer Of Black Nika In The United States Of America Unfortunately This Has Caused Upset Among People Who Are Known As Black Americans So That Is Exciting Right No Not Exciting I To Sing The Wrong Word It's Actually The Best Word To Say This Is Misunderstanding Orang Jepang Menggunakan Kata Black Nika Ini Tujuannya Bukan Untuk Menyindir Black Americans No Actually The Word Black Nika For Japanese Means Black Nika Color Black Nika 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 For People In The United States The Word Black Is Always Associated To Black Americans And The Word Nika Refers To Black Americans In The Negative Sense So We Should Have To Avoid This Thing Nanti Ketika Ada Yang Pergi Ke Amerika Jangan Ngomong Nika Nika Ke Orang Yang Liga Tan Jangan That Is An Insult Don't Do That Even But If You Don't Know Tell Them That You Just Arrive From Indonesia And You Did Not Know Anything At All About This Once But After You Know It Try To Respect Black Americans As Equal As You Respect The White American Or The Caucasian Disrespect Unless Unless One Of The Black American Or One Of White Americans Treat You Badly So You Need To Avoid That There Are Hundreds And Millions Of Good People Right There Starting From Our So Next One Hmm This Is Very Nice Picture It's Very Interesting Another Example Can Be Seen From An American Company That Used The Term Wankers In England Surprisingly The Sound Of The Words Wankers Becomes Wankers In England That Eventually The Terms Cause Cultural Misunderstanding Between The American Company To The People Of England So That's Very Exciting Right It's Again I Use The Word Exciting It's A Exciting For Me Because I'm Not In From The Sculpture This Is Very Interesting Karena Orang Perusahaan Amerika Menggunakan Kata Wankers Di Inggris Perusahaan Amerika Berarti Isinya Orang Orang Amerika Pagoy Amerika Lalu Kemudian Mereka Menggunakan Kata Wankers Di Inggris Tapi Ternyata Kata Wankers Itu Berkonotasi Negatif Di Inggris That Is Example Of Misunderstanding Jika Tidada Proses Bridging Or Connecting This Two Dimension American Company And England So There Will Be Misunderstanding Often That That Leads To Conflict I Think I Think This Problem Has Been Solved I Hope The Next One Still From Chiptono Chiptono Menyebutkan Di Contoh Dua Bahasa Excuse Me English And Spanish When American Airlines Made Advertisement With Words Fly In Leather In Mexico The Airlines Receive Protest Because The Meaning The Fly In Leather In Mexican Language Is Vuelo And Eureo Ini Artinya Hampir Sama Terbang Dengan Teranjang Jadi Tanpa Pakaian That's Why In Mexico Kata Fly In Leather When The Fly In Leather Diterjemahkan Ke Bahasa Mexico Artinya Gak Sopan Gak Cukup Konotasi Negatif Untuk Fasilitas Publik Tentu Gak Mungkin Menggunakan Kata Kata Bugar So That's The American Airlines The Next One Is That Between English Speaking Countries Themselves For Instance Australia Might Be Fed Up With Advertisement Of Cigarettes That Use Characters From Children's Stories Such As Robin Hood And Fire Truck Jadi Negara Negara Yang Berbahasa Inggris Seperti Australia Amerika Dan Inggris Itu Menggunakan Bahasa Inggris Sama Ketiga Tiganya Tapi Kemudian Di Australia Mereka Menemukan Iklan Yang Sangat Offensive Dan Sangat Mengganggu Bagi Anak Anak Yaitu Ketika Iklan Rokok Menggunakan Karakter Anak Anak Seperti Misalnya Menggunakan Robin Hood Dan Fire Truck Itu Sangat Tidak Sopan Bagi Orang Australia Makanya Mereka Pihak Pemerintah Australia I think The Advertisement Were Banned At The Time Di Banned Ditutup Iklan Yang Tidak Sesuai Untuk Anak 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 Merokok Merokok Sangat Tidak Bagus Untuk Kesehatan Oke So The Conclusion Is That All Those Examples Show That Cultural Misunderstandings Happen Not Only In The Level Of Language Barriers But It Can Also Happen In The Level Of How Cultural Meanings Are Conveyed Through Words Very Likely This Cultural Misunderstandings Happen As Well Between EFL Students In Indonesia To People From English Speaking Cultures And Vice Versa Misunderstandings Kesalahpahaman Budaya Itu Tidak Hanya Terjadi Pada Tingkat Bahasa Language Barriers Tapi Juga Terjadi Di Tingkat Bagaimana Makna Itu Secara Budaya Disampaikan Melalui Kosa Kata Oke I Hope That You Understand At This Point Bisa Paham Nah Sekarang Kita Lanjutkan Di Level Berikutnya Tentang Cultural Gap I Took From Hashim And Langgulung Tahun 2008 Tulisan Mereka Berjudul Islamic Religious Curriculum In Muslim Countries The Experiences Of Indonesia And Malaysia Di Dalam Bulletin Of Education And Research Apa Kata Mereka Mereka Mendisfinisikan Cultural Gap Seperti Ini Kalau Saya Pilih Gambar I Search In Microsoft PowerPoint With Clip Art And Then I Found This This Is Very Interesting Cultural Gap Ternyata Cultural Gap Itu Sendiri Apa Yaitu Disebut Jurang Budaya Atau Cultural Gap Ada Jurang Budaya Secara Budaya Jadi Kalau Misalnya You Jalan Lalu Di Depan Itu Jalan Yang Enggak Jelas Melangkah Begitu Saja Tanpa Paham Kemana Maka Akan Masuk Ke Dalam Jurang Budaya Itu Cultural Gap South Asian Countries Were Ruled By The British And The Dutch The Dutch Ruled Indonesia For 300 Years Use Iron Clothes To Suppress Private Schools That Sought Distablish Carters To Find Colonials Menurut Hashim Langgulung Dalam Penelitian Artinya Negara-negara Di Asia Tenggara Dijajah Oleh Inggris Dan Belanda The Dutch Pemerintah Belanda Menjajah Indonesia Saya Menjajah Menjajah Bukan Kolonis Implikasinya Sama Pemerintah Belanda Menjajah Indonesia Selama 300 Tahun Menggunakan Iron Clothes Iron Clothes Ini Seperti Cakar Dari Baja Yang Sangat Kuat To Suppress Untuk Menekan Sekolah-sekolah Sasta Yang Berusaha Untuk Mendidik Kader-kader Untuk Melawan Jajah Atau Koloni Company Company Belanda Jadi This is Very Interesting In Here Selama 300 Tahun Indonesia Dijajah Oleh Belanda Apa Yang Terjadi Sekarang Kita Perhatikan Adanya Fakta Bahwa Justru Bukan Bahasa Belanda Yang Menjadi Bahasa Asing Yang Penting Di Indonesia Justru Bahasa Inggris That's Very Interesting Right That is About The Cultural Gap The Cultural Gap Itu Terjadi Karena Adanya Jurang Perbedaan Budaya Yang Ada Di Dalam Sebuah Negara Dan Pada Level International How What Should We Do And In What Way We Can Solve The Cultural Gap The Answer Is By Learning Cross Culture Understanding Nah Lalu Apa Pentingnya Kita Belajar CCU Cross Cultural Understanding The First One Is I Like This Picture So Many Kids So Cute With Different Colors Right The First One Is To Recognize The Cultural Bias Of Oneself Nah Ini Apa Untuk Mengenali Bias Budaya Jadi Sendiri Jadi Kita Sebagai Individu Kita Jangan A priori Atau Merasa Kita Paling Benar Jangan Jadi Kita Bisa Belajar Apa Kekurangan Budaya Kita Yaitu Dengan Cara Belajar Budaya Orang Lain Belajar Orang Lain Berikutnya Kita Bisa To be More Culturally Sensitive It Means That We Can Have That Good Sense Of Understanding Of Different Culture In The World Dengan Memahami Budaya Budaya Yang Berbeda Tersebut Dan Mengetahui Bahwa Memang Di Tingkat Dunia Banyak Budaya Budaya Yang Berbeda Maka Kita Bisa To have That Kind Of Good Sensitive Ability In Terms Of Culture Jadi Tidak Akan Ada Lagi Orang Yang Menggunakan Istilah Istilah Secara Tidak Tepat Atau Labeling People Only Because Of A Certain One Or Two Issues That's Really Unfair We Can Grow A Better Understanding Of One's Culture Last One Is To Understand Models Concepts And Applications That Work Cross Culturally Concerning Language Ini Fungsi Dari Menggunakan Aplikasi CCU Di Dalam Memahami Cross Culture Understanding Where Do I Get This Dari Buku Mulyana Tahun 2006 Halaman 11 Romawi Kecil So This Is The Function Of Learning Cross Culture Understanding Jadi Nanti Tujuannya You Menjadi Sarjana-sarjana Yang Paham Dengan Perbedaan Budaya Sekarang Kita Lanjut After You Learn About The Concept Of Misunderstandings Kemudian Tadi Ada Stereotype And Then We Also Learn About How To Deal With The The Notion Of Communication In Multi Different Layers Now We Come To Very Specific Yaitu Body Language Bahasa Tubuh Bisa Bisa Gak Kita Duduk Tanpa Ngomong Bisa Bisa Diam Itu Saja Juga Bahasa Diam Itu Juga Bahasa Sekarang Kita Lihat Ini Gambar Apa Ini Gambar Happy Explicit Happy Sad Fear Discuss That's Fear That's Sad Happy Anger Surprise That's That's Surprise So I believe That everyone Has This Kind Of Facial Expressions That's Right Theoretically Speaking Menurut Flora Davis Di Bukunya Mulyana Dajjalaludin Mulyana Dajjalaludin Mengutip Flora Davis So I think Flora Davis I think It's her She She wrote Emosilah Yang secara Efisien Dikomunikasikan Secara Non-verbal Jadi Bahasa Minggu Sebelumnya Kita sudah Bahas Tentang Verbal Language And Non-verbal Language Right Now This is True Jadi Yang disampaikan Dengan Bahasa Non-verbal Itu adalah Emosi Wajah Jadi Wajah kita ini Memainkan peran Menunjukkan Emosi Jadi Gak ada Coba kalau misalnya You sedang marah Tapi Ekspresinya ketawa Bisa gak? Ayo Try Bisa gak? Atau You sedang nangis Tapi Kata-kata yang keluar Dari mulut You itu Marah Bisa gak? Gak bisa Dia harus Jalan Ekspresi Wajah Misalnya kita Happy Pasti ketawa Hahaha Coba kalau misalnya You ketawa Hahaha Tapi wajah You nangis Coba Bisa gak? Bisa gak? Gak bisa Kalau bisa Berarti You pandai Acting Harus daftar Jadi Artis Perfilman Indonesia Oke Nah sekarang Kita masuk Berikutnya Flora Davis Psikolog Albert Muhrabian Mengatakan Bahwa Suatu formula Untuk menjelaskan Dampak emosional Dari setiap pesan Yaitu 7% verbal 38% Vokal Dan 50% Wajah Ini wajah Wajah ini This face Is very essential Vokal Itu yang keluar Dari Intonasi kita Bahasa kita Itu vokal Kemudian Verbal Kosa kata Makanya Kalau Orang Medan Misalnya Pakai kau Apa kau bilang Karena kita sudah tahu Itu bahasa Batak Bahasa Medan Kita tidak marah-marah Kepada dia Nah itu contoh Itu adalah verbal Vokal Jadi It It Shows The distinction Between What you say And how you say it Ya di awal Ya bilang Seperti berita Dan kurnia Bilang What you say And how you say it That's the key Kita lanjut Yang paling penting Dari wajah apa Bahasa yang ada Dari wajah Yaitu Satu dari unsur-unsur Terpenting Dalam bahasa tubuh Adalah perilaku Mata Mata dapat Ditafsirkan Oleh orang lain Mata 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 Seperti mata Najwa Ya itu mata Najwa Mbak Mbak Nana Ya Mbak Nana Nah jadi Mata dapat Ditafsirkan oleh Orang lain Everyone can interpret Mata itu tidak akan Pernah-pernah Ada mata yang penuh Selidik Ada mata Mesum Ada mata penuh Mata duitan Ada mata Mata Ada mata Punya kotoran Ada mata Mata Untuk Belau Ada mata 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 Belak Jadi Macam-macam So the way How you use The word Mata Depends on The context Di sini Ada teorinya Masih Flora Davis Mengatakan bahwa Ada istilah Mikro ekspresi Apa itu Ekspresi-ekspresi Atau fragment-fragment Yang melintasi Wajah Begitu cepat Sehingga ekspresi-ekspresi Tersebut Hilang Tersembunyi Atau tersamar Sebelum Diperhatikan Orang Ini Mikro ekspresi Jadi ketika Seseorang Berbincara Ada ekspresi Wajahnya Itu yang Sekali muncul Tapi kemudian Hilang Itu disebut Dengan mikro ekspresi Jadi Psikolog Dan psikiater Paham akan Hal ini Jadi Memahami Gejala Stimulus Komunikasi Bisa kita lihat Dari mikro ekspresi Sesekali Untuk Melihat Seseorang serius Mendengarkan kita Dengan tidak Itu lihat Dari mikro ekspresi It's the way How you Try your ideas You state your ideas In language As you can see In this picture Kita Kita lanjut Di sini Ada istilah Extrovert Dan introvert Kokodudududu Kokodududu Kokodududu Ini kata si ayam Potok 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 Nah ini Si ayam Satu lagi Dia ngetik Ini depan laptop Kokodududu Katanya Implicitly saying Ini artinya Ayam yang satu lagi Yang extrovert Ini yang Vokal Lantang Bersuara Itu adalah extrovert Dia akan stress sendiri Kalau ditinggal sendiri Ini berarti Orang-orang yang bersifat Extrovert Butuh orang lain Di sampingnya Sementara Kalau introvert Adalah Tipikal orang-orang Yang Kalau ditinggalkan sendiri Gak masalah Malah dia senang Kalau ketika Misalnya belajar sendiri Bekerja sendiri Kemudian Membuat PR sendiri Kemudian Menonton musik sendiri Nah itu Anak-anak Atau orang-orang Yang bersebut Sebagai introvert So Oke Kata Flora Davis Orang-orang introvert Lebih membutuhkan ruang Daripada yang Extrovert Ini benar Ya Itu benar My teacher Always stated That I was Introvert That I learned By myself Daripada yang Extrovert Kita lanjut Menurut Alan And Barbara Peace Dalam bukunya The Definitive Book Of Body Language How to Read Other's Thoughts By Their Gestures Diterbitkan di Buderim Oleh Peace International Tahun 2004 Mengatakan bahwa Ini contoh What is this? It's thumb Jempol Ternyata Ada apa dengan jempol? Kalau di barat Atau di westerners Westerners Ini artinya good It means good Ya Good Kalau di Italia Ini artinya One Satu Kalau di Jepang Artinya five Sementara Kalau di Greek Atau di Yunani Para orang Yunani Ini artinya Up yours So it's It's interesting This is body language Jadi kalau misalnya You ketemu sama orang Jepang When you say It means Five So the next one Body language An outward reflection Of a person Emotional condition It's gesture Or movement Can be a valuable Key to an emotion A person may be feeling At the time Jadi body language Kita bisa melihat Seseorang Kondisi emosional Dan pikirannya Dari bahasa tubuhnya Dan bahasa tubuh itu Bisa Natural We can Read that Gimana cara Pembacanya Menard Allen And Barbara Peace Contohnya ini Being perceptive Means Being able To spot The contradictions Between someone's words And their body language Kalau Apa yang diucapkan Seseorang Itu berbeda Dengan bahasa tubuhnya Kira-kira What Will you think Of that Will you trust That person You need to see How they speak And what they speak And The body language So Are they connected With one another So being perceptive Itu lebih banyak Di kaum wanita Perempuan Dibandingkan kaum Laki-laki Perceptive Mereka memperhatikan Koneksi Antara apa yang disampaikan Dengan bahasa tubuh Kita lihat berikutnya Overall Women are far more Perceptive Than men And this Has given rise To what Is commonly Referred to As woman's Intuition Women have An innate Ability To pick up And decipher Non-verbal signals As well as Having an accurate Eye For small details Now that is Woman It's very interesting Jadi wanita itu Menurut Alan and Barbara Peace Wanita Dianggap memiliki Woman's Intuition Inkuisi Lebih menangkap Bahasa Non-verbal Jadi kalau perempuan itu Dimaki-maki juga Nggak akan terlalu Nggak akan terlalu Significant Bagi dia Nggak akan Maki-maki Kembali Tapi kalau untuk Membuat wanita Mengerti itu Kita harus menggunakan Bahasa yang Masu akal Dengan bahasa tubuh Yang juga Make sense So that's the way How you respect Women Now Alan and Barbara Peace Mengatakan bahwa Cultural differences Are many But basic body language Signals Are the same Everywhere Jadi Perbedaan budaya itu Banyak sekali Tapi pada dasarnya Bahasa tubuh Sinyal bahasa tubuh Itu sama Dimana-mana saja Kalau menangis Ya keluar mata Kalau tertawa Ya Seperti itu Yang tadi Yang paling basic Reading the body language So That is the Theory Bagaimana cara kita Membaca bahasa tubuh Pertama Read gestures For accurate reading Look for congruence Read gestures In context Contohnya apa Scratching the head Can mean uncertainty But it's also Sign of dendron Sign of dendron Seperti ini Ketika When someone Is talking to you And that person Shows this Itu bisa artinya Dua Uncertainty Tapi juga artinya Ada ketombe Ya Yang kedua Sorry I have to pull My chair Like this Yang kedua Ini look for congruence Ini look for congruence Ini artinya Melihat kepada Kesesuaian antara Kosa kata Dengan body language Kalau kosa kata Dengan body language Itu tidak cocok Berarti ada Ketidah sinkronan Dan biasanya Kalau wanita Lebih Dia tidak akan Memperhatikan lagi Apa yang kita bicarakan So we have to be Congruent Yang ketiga Kita harus membaca All gestures should be Or considered In the context In which they occur So that's the meaning Of all gestures Jadi semua Semua bahasa tubuh itu Bisa diperhatikan Pada konteks Ketika Gestures itu muncul Seperti misalnya ini Kalau ada orang bule Yang menunjukkan kepada you Seperti ini Ini artinya Keep an eye on you I will watch you Be careful That's what it means Kalau seperti ini It's shaking hands Shaking hands And then this It means no For this one It could mean yes It's very reflective About that one Jadi Membaca Bahasa tubuh itu Kita harus melihat Konteks dan situasinya Kalau misalnya Ekspresi wajah seseorang Dengan kosa katanya Kita perhatikan Apakah sinkron Atau tidak Dan kita bisa Membaca Inclination Atau Motif Dari Tutur Apa Ujaran Dan tindak tutur Serta Kebahasa tubuhnya Itu bisa kita perhatikan Sebagai guru Talon guru Masa Inggris Kalian bisa Mempelajari Hal tersebut It's along the way Semakin you Banyak berinteraksi Dengan peserta didik Semakin banyak Berinteraksi Dengan orang Banyak Nah Semakin Mudah kita Membaca Bahasa tubuh Seseorang Apakah dia Berbohong Apakah dia jujur Atau Sebagainya Oke Kita lanjut Masih Menurut Alan and Barbara Peace Di buku mereka Berjudul The Definitive Book Of Body Language How to Read Others' Thoughts By Their Gestures Halaman 27 Mereka mengatakan Bahwa Body Language Is easier to fake With men Than with women Because Overall Men are not Good readers Of body language It's a It's a really New thing to me Jadi katanya gini Bahasa tubuh itu Bisa Mudah Dipalsukan Dengan pria Ketimbang Dengan wanita Karena pria Bukan Pembaca Yang baik Dari Bahasa tubuh Jadi Menurut mereka ini Pria Kaum pria itu Tidak bisa Kura-kura Bahasa tubuhnya Ngomong Beda dengan wanita Wanita Bisa menutupi Nupi Kebohongannya It's a It's a different thing Move on Halaman 29 Modern humans Are worse at Reading body signals Than their ancestors Because We are now Distracted by words This is Interesting Jadi manusia modern Itu lebih Worse Lebih Lebih jelek Perihal Membaca Sinyal tubuh Ketimbang Para pendahulu Karena Kita Sekarang ini Sering Distracted Oleh Kata-kata By words Jadi mana yang penting Kata-kata Yang kita dengar Atau Bahasa tubuh Seseorang Karena misalnya Kata-kata yang bagus Ternyata bahasa tubuhnya Bermaksud Tidak bagus There's a possibility For that Fakers can only pretend For a short period Of time Jadi Meskipun Katanya Woman Bisa Faking Their body language But They can only Last for A few minutes Short period Of time Jadi Bahasa tubuh Itu adalah Fakta Atau Penyataan Alam Yang tidak Kan pernah bisa Dikecoh Ditipu It's very natural When men lie Their body language Can be obvious Women prefer to look Busy as they lie So this is the key Ketika pria berbohong Bahasa tubuh mereka bisa sangat jelas Bisa jelas kita baca Sementara wanita Prefer Untuk terlihat sibuk Ketika mereka Berbohong Jadi Pria itu Contoh misalnya Memasukkan tangannya Kesaku saat ngomong Berarti itu Ada implikasi Dia sedang berbohong Atau Tidak menatap Mata Tatapan Lawan bicara Itu juga Indikasi Dia berbohong Sementara Kalau perempuan Kelihatan berbohong Itu Dia Proporan sibuk Dan bisa kita perhatikan Jadi Women prefer to look Busy as they lie Jadi pada saat Kau perempuan itu Pada saat Dia berbohong Itu Dia sibuk Dia pegang ini Pegang itu Kemudian Misalnya sambil nyapu Dia tidak berani Langsung menatap Wajah kita Itu kelemahan Dari perempuan Ketika berbohong So that is The topic Itu Tentang Cultural misunderstanding And body language I wrap it up That Cultural misunderstanding Cultural misunderstanding Sorry Exists Due to The Noise In the process Of communication And body language Is an important Way to understand The difference Between Men and women So that Everyone can Be equal In terms of Having good Communication And Smooth Ideas Transaction Okay So I hope That you get My explanation For our class Today And I will talk About This topic Next week This is about Cultural differences And If you have Any question Please write down Your question In the comment section Silahkan tanya Di bagian comment ini Kalau ada yang Mau disampaikan Juga boleh Silahkan We learn each other Kita belajar Satu sama I will stop Sharing Demikian penjelasannya Tentang cultural Misunderstanding And Body language I'll see you again In my next videos On Thursday At 1.30 And I'm glad To see you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a good day Bye Bye